Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adelina Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian penyebab subscriber kalian itu berkurang atau menurun So kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Nah sebelum video ini aku udah pernah buat video kayak alasan atau penyebab subscriber kalian itu tidak bertambah atau tidak naik Dan terus cukup banyak yang komentar, kak jangankan naik bahkan subscriber aku itu malah menurun Terus akhirnya aku cari gitu loh kayak bahan-bahan atau kayak informasi-informasi seputar penyebab Subscribers kok bisa menurun kayak gitu, karena ini banyak banget kalian alami dan semoga video kali ini bermanfaat Dan langsung aja aku bakal ngejelasin Jadi subscriber kali ini tuh bisa menurun karena ini diawali dari adanya peraturan Youtube tahun 2018 Yang dimana untuk memonetisasi sebuah akun channel kalian itu harus mencapai minimal 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber Dan ini banyak banget dari kalian terutama youtuber pemula yang melakukan segala hal kayak menghalalkan segala cara Biar gimana caranya bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang secara cepat Terutama sih untuk yang 1000 subscriber Karena banyak banget tuh yang komentar kayak Ya ampun 1000 subscriber kan banyak banget tuh gimana caranya ya Jadi kalian kayak banyak banget mikir gimana caranya supaya ngedapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu Tanpa membaca atau mengetahui informasi terkait dengan pedoman di Youtube itu sendiri Nah buat kalian yang belum tau Kalau misalkan jumlah subscriber kalian yang ada di bagian analytics dengan yang ada di channel atau kayak my channel gitu Itu berbeda dimana jumlah subscriber yang ada di analytics itu biasanya kan lebih lambat sekitar 48 jam Atau 2 hari dibandingkan dengan jumlah subscriber yang ada di tulisan my channel kalian Kenapa sih kayak gitu Karena youtube itu bakal memverifikasi ulang terus juga kayak melakukan peninjauan terhadap subscriber-subscribers yang teridentifikasi Sebagai akun spam Jadi yang kalau misalkan real timenya subscriber sekali itu kalian bisa ceknya di analytics Jadi kalau misalkan dilihat secara umum ya kenapa atau penyebab subscriber sekali itu menurun Karena kalian itu pasti sering banget ngelakuin subscribe for subscribe Atau kalian tuh kayak memohon-mohon atau minta untuk di subscribe channel kalian terhadap akun lain Jadi kalian tuh saling meminta subscribe gue dong, subscribe gue dong Itu dalam waktu yang berdekatan dan hati-hati Itu akun kalian bisa teridentifikasi sebagai akun spam Dan akibatnya adalah Youtube itu adalah akun yang adil Jadi mereka bakal meninjau kira-kira mana nih akun-akun yang sekiranya spam Dan otomatis itu tidak akan dihitung sebagai subscriber sekalian Dan itulah penyebabnya kenapa subscriber sekali itu menurun Mungkin emang awal-awal pada saat kalian melakukan subscribe for subscribe itu makin banyak kan subscriber kalian Cuma itu tadi, Youtube itu adil Jadi dia bakal kayak memfilter kira-kira ini mana nih akun-akun yang spam itu pasti bakal dihapus Yang otomatis jumlah subscriber kalian itu seolah-olah menurun Padahal itu sebenernya sama aja Intinya kalau misalkan kalian ingin membangun sebuah channel Pastikan kalian itu harus menciptakan konten-konten yang bermanfaat Jadi kalian dengan cara membuat video hasil karya-karya sendiri Minta-minta subscribe for subscribe Kalian juga harus tonton video aku bahayanya subscribe for subscribe Karena itu bisa menyebabkan channel kalian itu diberet loh Di sini aku juga bakal kasih tau kira-kira 3 hal yang kalian bisa ketahui Bagaimana sih sebuah akun atau sebuah komentar itu dianggap sebagai sesuatu yang nge-spam Yang pertama dilihat dari pada saat kalian melakukan komen dan juga subscribe Itu terlalu cepat sebelum menonton video Biasanya nih ya Kalau kalian-kalian itu buka nih Nonton video orang terus diklik Setelah kalian klik Itu belum kalian apa ya Belum diplay gitu loh Kayak baru cuma awal 1 detik Kalian pause terus langsung subscribe Terus langsung komen deh Subscribe balik ya gan Kayak gitu Nah itu tuh bisa banget teridentifikasi kalian sebagai akun spam Jadi usahain Kalau emang kalian pengen komentar Pengen nge-subscribe channel orang Itu kayak nonton dulu sekitar 1 menit sampai 3 menit Supaya akun kalian itu nggak teridentifikasi sebagai akun spam Dan usahain komentarnya juga jangan yang subscribe balik ya Itu sih udah fix banget kalau kalian tuh akun spam Kemudian cara yang kedua untuk mengetahui bahwa kalian itu merupakan akun spam atau bukan Dengan kalian itu banyak banget kasih komentar atau meninggalkan komentar di video-videonya orang Dengan kalimat yang sama Jadi selainnya kayak copy paste aja gitu Biasanya sih kalimat-kalimat yang Ayo jangan lupa subscribe saya nanti saya subscribe balik ya gitu-gitu Dan itu tuh kalimatnya berulang di berbagai channel youtube orang Dengan kalimat yang sama Dan itu bisa banget karena itu teridentifikasi sebagai akun spam Nah kemudian yang ketiga adalah dengan meng-copy paste link Biasanya tuh link itu berupa profile kalian Supaya mereka tinggal nge-klik terus tinggal subscribe channel kalian Dan itu juga bisa teridentifikasi sebagai akun spam Buat kalian yang masih sering ngelakuin subscribe for subscribe Sebenernya itu gak ada yang namanya subscriber kalian tuh menurun Intinya adalah subscribernya ya sama-sama aja Kayak awal kalian mungkin subscribernya awalnya 20 Terus kalian melakukan subscribe for subscribe Minta-minta subscribe balik ke channel orang Itu mungkin aja bisa nambah jadi 120 Tapi lama-kelamaan karena youtube itu lebih pinter dari kalian Itu bakal menghapus semua akun-akun yang terdaftar sebagai akun spam dari total subscriber kalian Jadi ya otomatis yang 100nya itu tadi itu bakal dihapus Dan otomatis subscriber kalian ya jadi 20-20 juga Ibaratnya kayak gitu Jadi sebenernya kayak gak ada yang menurun atau gimana Cuma emang youtube itu adil Dia bakal menghapus akun-akun yang emang curang Bisa dibilang kayak curang gitu Nah makanya nih buat kalian Kalau misalkan yang emang pengen nyari subscriber Ya kalian harus kiptain konten video dong Jangan cuma sekedar minta untuk di subscribe balik sama orang Ibaratnya kalau misalkan orang itu pada awalnya mungkin emang subscribe kalian Tapi kalau misalkan kalian gak ada konten Jadi kayak bete gitu loh Ya ampun gue ngesubscribe orang tapi gak ada kontennya Ya langsung aja tuh di unsubscribe sendiri kayak gitu Dan ditambah lagi peraturan youtube itu semakin ketat ya Jadi kita harus sering-sering membaca pendoman yang ada di youtube Supaya tidak melanggar pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh youtube Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa buat like this video Subscribe dan comment Dan share seluruh social media yang kalian punya See you on my next video Dadah Bye Bye Terima kasih sudah menonton!